hai oke ini adalah homescreen aku yang sebelumnya yang sudah pernah aku buat di video juga kalian bisa nonton di description box aku buat linknya Oke sebelum kita akan mulai buat yang baru aku aku hapusin dulu yang udah aku buat sebelumnya ya langkah pertama kita cari dulu gambar yang mau kita pakai buat jadi tema kita kali ini kan aku temanya soft purple ya pastel purple jadi aku bakal cari di Pinterest kurang lebih keywordnya bisa purple estetik atau pastel purple estetik kalian bisa lihat gambar-gambarnya kayak gini Oke setelah itu setelah kita udah nemuin gambar-gambarnya pertama aku bakal ganti dulu wallpaper buat homescreen aku bakal pakai gambar yang ini buat jadi wallpaper homescreen kita klik use as wallpaper set homescreen kita lihat dulu di luar oke gambarnya udah berubah sekarang waktunya kita buat Widget aplikasinya masih sama aku masih pakai color Widget sama Widget Smith kali ini aku bakal buat kalender dari color Widget buat backgroundnya aku bakal pakai gambar yang aku ambil dari Pinterest tadi aku bakal pakai gambar yang ini Oke kita bisa ganti juga mau fontnya seperti setiap lah setelah udah kita bisa set Widget nya sekarang kita add dulu Widget nya kita hold homescreen kita add plus terus kita cari color Widget Oke diklik kalau Widget nya Nah kita pilih mau yang size small medium atau large kali ini aku bakal pakai yang medium aku bakal drag ke homescreen udah kosong tadi sip udah jadi sekarang aku akan bikin dengan Widget Smith aku add small Widget klik di small Widget nya aku rename dulu ya ini aku bakal taruh quotes jadi aku namain quotes setelah itu aku save pilih template nya itu foto dan aku pilih foto dan aku pilih foto yang bakal aku jadiin background buat quotes ini Oke setelah itu save fotonya kita add satu lagi aku bakal buat satu Widget lagi disini aku klik lagi aku rename dulu namanya oh kali ini aku bakal buat foto jadi aku tulis namanya foto klik fotonya choose fotonya kalian aku bakal pakai foto yang ini Oke setelah udah aku save sekarang kita waktunya buat add tadi Widget yang udah kita buat add plus kita cari Widget Smith kita scroll aja sampai bawah Oke klik Widget Smith nya add Widget disini kita bisa pilih klik Widget nya ada quotes yang udah tadi kita buat kita pilih kita add lagi sekali lagi Widget Smith nya setelah add kita pilih lagi Widget yang udah kita buat tadi oke sekarang waktunya buat ikonnya aku bakal pakai shortcut oke nah disini udah ada beberapa shortcut sebelumnya udah aku buat nah kalau udah kita buat tinggal kita edit aja apa yang mau kita ganti gambarnya seperti biasa kita add home screen terus kita choose foto buat ganti backgroundnya pilih gambar di sini kalau kalian sudah pernah buat sebelumnya kalian tinggal edit aja ya ganti backgroundnya nah sekarang udah muncul kita drag lagi ke home screen yang tadi yang di depan sekarang kita buat lagi apps yang lain kali ini aku bakal buat untuk Instagram nah ini untuk kalian yang masih suka nanya ada beberapa aplikasi yang nggak bisa kita pilih untuk kita jadikan shortcut caranya itu kalian pas search kalian klik ketik open app kalian pilih open app nya terus choose pilih Instagram atau aplikasi apa yang nggak bisa kalian buat yang ada nggak ada di search gitu setelah itu biasa kita choose foto buat jadi backgroundnya kita pilih gambar buat ikonnya oke aku bakal pilih gambarnya ini terus add setelah itu done dan lagi nah setelah jadi kita drag lagi ke homescreen yang di depan sekarang buat apps yang lain lagi aku kan buat-buat gallery buat foto caranya masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya kalau kalian ada aplikasi yang nggak bisa kalian cari di search apps nya kalian tinggal pilih open app aja terus pilih aplikasi yang mau kalian pakai oke next nya aku bakal buat lagi untuk WhatsApp nah kayak tadi ya open app nah kalian pilih yang action open app nya terus add shortcut terus pas open choose nya aplikasi ketik WhatsApp nah kalian pilih WhatsApp nya sekarang kita bikin gambar icon nya choose foto terus kita pilih gambar yang mau kita jadikan icon WhatsApp nya aku bakal pilih gambar yang ini setelah udah di save dan yang kita lihat udah ada lagi di depan nah untuk sisa apps nya itu langkah-langkahnya masih sama seperti yang tadi ya ini aku percepat aja yang udah aku bikin ada YouTube Pinterest terus aku bakal nambah lagi ada email nah mail ini shortcutnya aku bikin saat dibuka itu langsung ke Gmail ya sama Lightroom Lightroom ini yang paling apps yang paling sering aku pakai nah yang dibawah ini aku lupa buat hapus aku hapus hapusin dulu oke aku ganti dulu layout nya nah kurang lebih seperti ini nah buat 4x yang dibawa itu aku tambah lagi ada font ada musik terus ada setting sama Browse ini apps yang paling sering aku buka ya oke patch pertama udah selesai Oh sepertinya aku bakal ganti Pinterest aku jadi aku ganti lagi tadi gambar yang udah aku buat kayak kurang bagus nah sekarang kita buat widget untuk homescreen page yang kedua disini aku bakal buat homescreen sorry buat widget reminder jadi aku pilih gambar reminder nya nah disini aku mau pakai background ini buat reminder setelah itu gue ganti font nya dulu oke aku pakai font yang ini setelah udah kita set as new widget kita balik lagi ke halaman depan kita hold homescreen nya terus kita add widget kita cari color widget yang tadi udah kita buat klik klik lagi widget nya choose pilih widget tiga oke sudah berubah aku bakal aku bakal tambah satu widget lagi buat di homescreen page kedua ini aku bakal buat small widget aku klik small widget nya aku bakal buat foto kita klik fotonya pilih foto yang mau dijadikan widget nya aku bakal aku bakal pakai foto yang ini love Oke save kita balik lagi ke depan buat di add kita di homescreen kita add kita cari color widget widget smith kita add widget kita klik kita klik widget nya kita pilih foto dua yang tadi kita buat oke ya udah berubah oke homescreen page dua udah selesai sekarang kita masuk ke yang halaman ketiga kali ini aku bakal buat dari widget smith disini kan ada pilihannya small medium dan large kali ini aku bakal buat large widget tipe widget aku pilih tipe widget nya itu foto jadi aku namain dulu foto aku pilih foto aku choose foto yang akan aku pakai disini aku mau pakai foto yang ini quotes oke aku save nah sekarang saatnya kita add widget nya kita klik kita cari widget smith kita klik kita pilih yang large widget kita klik widget nya kita pilih foto oke oke ini bakal aku pindahin ke bawah yep selesai ini dia homescreen aku kali ini sekarang waktunya untuk kita ganti wallpaper lockscreen nya untuk foto wallpaper lockscreen nya aku pakai dari yang aku udah download di Pinterest aku bakal pakai yang ini caranya ya kita kayak buat homescreen aja ya kalau aku harus homescreen selesai thanks for watching selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati